Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih. Masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai ajuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Readingan jodiak aries di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries. Mungkin saja energi ini resone teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman aries di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, disini ada 5 of pentacles teman-teman, ataupun 5 koin. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries. Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Hadirnya kartu pertama ini, ya mohon maaf teman-teman, bahwa memang saya melihat, kartu pertama ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat negatif. Sebuah energi yang saya rasa benar-benar membuat kamu merasakan adanya sebuah tekanan-tekanan yang sangat hebat. Karena sebuah permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi hingga hari ini teman-teman, ataupun selama ini, ya itu cukup berat, itu cukup rumit. Saya melihat sebuah permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi disini adalah terkait dengan kondisi keuangan teman-teman. Uang-uang dan uanglah yang menjadi akar permasalahan yang selama ini terjadi. Nah, dari adanya sebuah permasalahan terkait dengan kondisi keuangan kamu, tentunya ini ada kaitannya dengan beberapa hal yang pastinya tidak berjalan dengan lancar. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, teman-teman. Tidak sesuai dengan ekspetasi kamu. Mungkin saja ya di fase ini, teman-teman, kamu kesulitan selama ini di dalam mencari sebuah pekerjaan, teman-teman. Kamu kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan. Kemudian, ini juga terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu yang macet, ataupun kamu baru saja dipecat, baru di PHK, teman-teman, dari sebuah pekerjaan hingga memang selama ini kamu masih kesulitan. Bagaimana caranya untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selama ini, teman-teman. Ya memang, saya akui kamu sudah berupaya semaksimal mungkin, teman-teman. Tetapi, takdir baik belum memihak kepada diri kamu, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada King of Swords. Nah, hadirnya kartu kedua ini, saya rasa ini akan membangkitkan sebuah semangat dari teman-teman Aries untuk kamu bisa bangkit kembali, teman-teman, untuk kamu bisa menunjukkan bahwa ya kamu bisa keluar dari fase ini. Kamu bisa menunjukkan terhadap orang-orang yang selama ini mungkin tidak peduli terhadap kehidupan kamu, kehidupan keluarga kamu, teman-teman. Dan bahkan, saya melihat banyak sekali teman-teman kamu yang tidak peduli. Mungkin di saat kamu senang, di saat kamu bahagia, di saat kamu banyak duit, teman-teman, mereka banyak yang mendekat. Dan di saat kamu susah, mungkin persentasenya sangat kecil sekali, teman-teman. Dan bahkan, mereka seakan-akan tidak mengenal kamu. Nah, disinilah kamu harus menunjukkan, teman-teman. Kamu harus memiliki sebuah mindset. Kamu harus ubah segala mindset. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti semua bisa berubah, teman-teman. Karena ya memang, yang bisa merubah kehidupan kamu ya hanya diri kamu sendiri, teman-teman. Dari diri kamu lah terlebih dahulu. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena semuanya, saya melihat, akan ada sebuah perubahan. Jika sebuah keyakinan, kemampuan, serta potensi-potensi terbaik, dapat kamu manfaatkan, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang ketiga, disini ada justice, keseimbangan, dan sebuah kemenangan. Nah, hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi terakhir. Nah, sebuah kemenangan disini, teman-teman. Ini cukup menjelaskan bahwa semua upaya kerja keras kamu itu tidak akan sia-sia, teman-teman. Di saat kamu gagal, kamu harus bangkit kembali. Gagal, bangkit kembali, teman-teman. Itu adalah sebuah mindset yang memang harus kamu lakukan. Karena, sebuah kesempatan pasti akan datang kepada kamu, teman-teman. Terbukti, dengan hadirnya kartu ketiga ini, kartu ini cukup menjelaskan tentang sebuah kemenangan yang pada akhirnya, pada endingnya, akan kamu dapatkan dan kamu rasakan, ya mungkin saja di masa ini, kamu akan segera mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Bisnis dan usaha kamu yang mungkin selama ini, ya sangat ruwetlah, teman-teman. Banyak sekali masalah-masalah, usaha kamu tidak laku, tidak berkembang. Ya, itu semua akan segera berganti, gitu loh. Yang paling terpenting adalah kamu harus berani, kamu harus yakin, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan saya yakin untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries. Di bulan Februari ini khususnya, saya memprediksi bahwa akan begitu banyak sekali kabar baik, keberuntungan-keberuntungan yang sangat nyata, nih. Yang akan kamu dapatkan dan kamu rasakan, teman-teman. Mengingat, di bulan ini adalah bulan-bulan yang cukup baik bagi teman-teman aries untuk mengembangkan semua bakat potensi terbaik dari kehidupan teman-teman aries. Kemudian, di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman aries di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada 6 options, ataupun 6 pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, terkait dengan kondisi keuangan kamu di pekan pertama, bulan Februari tahun 2024, teman-teman. Ya, memang tidak dapat dipungkirin. Dengan adanya kondisi kehidupan kamu, pada poin pertama yang memang tidak begitu baik, penuh dengan perjuangan, dan proses yang cukup pahit, teman-teman. Ini membuat kondisi keuangan kamu benar-benar dalam masalah-masalah dan masalah yang cukup berat. Mungkin pada fase ini kamu gagal membayar hutang kamu. Mungkin pada fase ini, ya banyak hal-hal yang benar-benar membelenggu kamu, teman-teman. Termasuk itu sebuah cicilan-cicilan yang harus kamu tunaikan, ataupun terkait dengan kondisi kehidupan keluarga kamu, teman-teman, yang memang harus kamu cukupi. Dan, untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya, teman-teman, jangan pernah lari dari semua masalah, teman-teman. Itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Malah akan menambah sebuah masalah-masalah baru, teman-teman. Yakin dan percayalah bahwa sebuah perjuangan kerja keras yang kamu lakukan bersama pasangan kamu nih, mungkin ini lebih khusus untuk teman-teman aries yang sudah berumah tangga. Saling support, saling mendukung, teman-teman. Dan, ya, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin bahwa di bulan Februari ini, ataupun, ya, mulai masuk ke minggu kedua bulan Februari ini, sebuah kelancaran demi kelancaran akan mulai dapat kamu rasakan, teman-teman. Ya, entah dari mana jalannya, tapi saya melihat memang ini akan benar-benar sangat nyata kamu rasakan, teman-teman. Amin. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada S.O. Pentacles, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ada saja sebuah jalan yang pasti akan dapat kamu rasakan dalam waktu dekat. Dan, kartu kedua ini cukup memberikan sebuah bukti nyata tentang kondisi kehidupan kamu di pekan berikutnya, teman-teman, yang akan cukup lancar terkait dengan kondisi keuangan kamu ataupun finansial ekonomi kamu, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang ketiga di sini ada Three of Pentacles ataupun tiga koin. Nah, sebagai energi penutup, teman-teman, terkait dengan kondisi keuangan, teman-teman, Aries. Lagi dan lagi, saya rasa di sini kamu harus bersyukur, bersyukur, dan terus bersyukur, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Sepertinya, kabar baik sebuah kejutan yang akan kamu dapatkan dalam makhluk dekat ini, ya ini akan benar-benar mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena, saya melihat di sini, ada seseorang yang sangat baik, teman-teman. Mungkin ini adalah salah satu bentuk pertolongan dari Tuhan yang Tuhan kirimkan melalui perantara-perantaranya, teman-teman. Melalui tangan-tangan orang-orang baik yang akan membantu kamu menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selama ini. Ya, mungkin saja seseorang tersebut akan memberikan kamu sebuah pekerjaan. Yang pastinya, dari sebuah kondisi pekerjaan baru tersebutlah kondisi keuangan kamu akan mulai lancar, mulai stabil, teman-teman. Dan kemudian ini juga ada kaitannya tentang adanya sebuah rejeki-rejeki yang tidak kamu duga sebelumnya, teman-teman. Sehingga, untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aries, saya yakin sebuah perubahan, sebuah transisi baru akan segera dimulai, teman-teman. Dan kesabaran kamu itu akan berending, akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan yang sangat nyata, teman-teman. Kemudian, pada poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Aries di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Dermit, teman-teman. Jika kartu pertama ini saya fokuskan, untuk teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga, ataupun yang saat ini sedang berpacaran. Nah, untuk teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga, terlebih dahulu, The Hermit. Kartu ini memiliki sebuah arti, teman-teman. Untuk bisa memecahkan semua permasalahan-permasalahan, untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Maka, ya memang poin pertama adalah sebuah kesabaran sih. Kesabaran, kesabaran, dan kesabaran. Kemudian saling introveksi diri, teman-teman. Terhadap segala hal. Karena saya melihat baik kamu dan pasangan kamu, ya sama-sama pernah melakukan sebuah kesalahan, teman-teman. Tidak bisa saling mengalah, kemudian sedikit keras kepala, dan terkadang juga pantang tersinggung, teman-teman. Sehingga inilah yang menyebabkan adanya sebuah konflik dan konflik yang selalu saja terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Nah, untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, ya pastinya baik kamu dan pasangan kamu, teman-teman. Harus sama-sama menyadari lah. Harus sama-sama memiliki sebuah rasa saling membutuhkan, teman-teman. Karena saya melihat memang pada pasal ini harapan terbesar kamu dan pasangan kamu ya ingin kehidupan rumah tangga kamu bisa bahagia, ingin kehidupan rumah tangga kamu bisa makmur, dan bahkan saya melihat ada sebuah mimpi-mimpi besar yang ingin kamu dan pasangan kamu wujudkan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman Arius yang saat ini sedang berpacaran, mungkin pada pasal ini saya melihat, teman-teman, untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius, saya rasa kamu harus ya mengevaluasi kembalilah, teman-teman. Sebuah keyakinan yang kamu miliki, jangan sampai sebuah keputusan terakhir yang kamu lakukan ini, kamu tidak bahagia pada akhirnya, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada, nine options. jika kartu kedua ini, saya fokuskan untuk teman-teman Arius yang saat ini sedang jumlah, single mom dan single dad. Nine of swords. Kartu ini menjelaskan tentang beban kehidupan, tentang masalah-masalah kehidupan yang selalu bertubi-tubi, teman-teman. Yang selalu datang, hadir di dalam posisi kehidupan kamu. Yang pertama, mungkin ini terkait dengan kondisi masa lalu yang hingga saat ini masih membebani kamu, teman-teman. Hingga saat ini masih membebani kamu. Mungkin masih ada sebuah perasaan yang begitu mendalam, teman-teman, kamu ingin kembali kepada dia, ataupun masa lalu kamu tersebut selama ini selalu menghantui kamu. Selalu membayang-bayangi kamu lah. Di saat kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang baru, pasti dia selalu datang untuk mengganggunya, untuk merusaknya bahkan, teman-teman. Kemudian, di poin berikutnya saya melihat sepertinya memang selama ini kamu masih kesulitan di dalam mencari pasangan hidup yang sebenarnya. Selalu saja ada sebuah kegagalan yang kamu rasakan, teman-teman. Nanti di saat kamu sedang dekat dengan seseorang nih, lawan jenis kamu, lawan jenis kamu yang tidak tertarik, dan sebaliknya, teman-teman, di saat lawan jenis kamu yang tertarik, kamunya yang tidak tertarik, dan bahkan di saat kamu sedang menjalin hubungan asmara dengan seseorang, saya melihat kamu tidak akan pernah lama, teman-teman, menjalin sebuah hubungan asmara. Karena, ya itu tadi, sepertinya ini lebih kepada tentang sifat ataupun karakter kamu yang cenerung selalu ingin menang sendiri, teman-teman. Kamu selalu ingin dimengertai, tapi sulit untuk bisa mengerti sebuah keegoisan yang memang saya rasa harus kamu minimalisirkan lah, teman-teman, agar ke depannya kamu bisa menjadi lebih baik, dan pasti mendapatkan yang terbaik terkait dengan jodoh. Kemudian, pada kartu yang ketiga, ataupun kartu yang terakhir, di sini ada fake outsource. kartu yang sangat positif, jika kartu ketiga ini saya fokuskan untuk teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Mengapa, teman-teman, bahwa kartu ketiga ini adalah sebuah kartu yang sangat positif berbeda dari kartu pertama dan kartu kedua ini? Karena di fase ini saya melihat ada sebuah kehidupan baru nih. Kamu sudah siap move on, kamu sudah siap bangkit, kamu sudah siap untuk melanjutkan kehidupan kamu ke jenjang selanjutnya, teman-teman. Artinya ya, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ada sebuah potensi baru bahwa dia akan membawa sebuah kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya, teman-teman. Sebuah perasaan yang saya lihat ya cukup baik. Kamu memiliki sebuah koneksi yang cukup baik dengannya. Sehingga saya melihat sepertinya memang sangat besar berkemungkinan, teman-teman, sebuah kecocokan di sini kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries di hari ini. Lalu 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus. Baik yang pertama ada tanggal 13 dan tanggal 6 Next di sini ada tanggal 3 dan tanggal 28 Kemudian di sini ada tanggal 7 dan tanggal 29 Next di sini ada tanggal 26 dan tanggal 31 kemudian di sini ada tanggal 15 dan tanggal 25 dan yang terakhir teman-teman disini ada tanggal 1 dan tanggal 4 maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh